PENERTIPAN PARKIR LIAR Baik, terima kasih Mbak. MTI sebenarnya kan selama ini mengkampanyekan pentingnya penggunaan angkutan masalah ya, angkutan umum. Jadi ada dalam teknik transportasi ada namanya push and pull gitu. Orang boleh di push tetapi harus ada penyediaan pull dulu, harus ditarik dulu. Artinya sebelum mereka dilarang menggunakan badan jalan untuk parkir, artinya dilarang menggunakan kendaraan pribadi ya. Dalam secara skala yang lebih besar harus disediakan dulu alternatifnya yaitu angkutan umum yang layak dan nyaman gitu. Ini konsep dasar dari hak masyarakat untuk melakukan mobilitas ya. Mobilitas atau kegiatan transportasi itu bagian dari aktivitas ekonomi yang secara prinsip adalah kebutuhan dasar manusia gitu. Artinya itu tidak bisa digekang kalau tidak diberi alternatif solusinya gitu. Nah ini yang tampaknya belum muncul ke publik adalah bagaimana analisa sebenarnya pelarangan parkir ini, terus kemudian berapa potensi pelarangan ini akan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terus solusinya kemana? Angkutan umum berapa besar harus ditambah kapasitasnya? Ini yang analisa check and balance-nya ini yang belum muncul ke masyarakat sehingga kalau hanya secara parsial penegakan penertiban parkir liar, dikhawatirkan bukan yang mereka beralih ke anggutan umum karena anggutan umumnya sudah banyak yang penuh sesak, tetapi justru akan menghambat aktivitas ekonomi mereka sehingga pertumbuhan ekonomi secara global akan tergantung. Baik, katakanlah negara kita ini atau Jakarta belum siap dengan infrastruktur transportasi ataupun maupun lahan parkir yang cukup gitu, katakanlah seperti itu. Tapi sekarang kira-kira solusi apa? Dengan kondisi yang katakan belum terlalu siap gitu, tapi solusi apa yang bisa dilakukan untuk membuat DKI Jakarta ini lebih tertib gitu? Dan mungkin bisa mengurangi parkir liar itu sendiri, menurut Mas Yuzul. Gini, jadi memang sekarang ini kan dari sisi anggutan masal, Baswi katakanlah seperti itu. Masih banyak bas yang belum bisa dipakai karena terkait masalah hukum kemarin, proses pengadaannya. Belum lagi kemarin kasus bas yang terbakar sehingga beberapa bas harus direview, ditarik dari operasional. Ini kan membuat kapasitas anggutan masal berkurang. Kondisi semacam ini tentu saja akan menyulitkan masyarakat ketika mereka ada keinginan untuk menggunakan anggutan umum, tetapi sayangnya anggutan umumnya belum tersedia dalam jumlah yang cukup gitu. Nah, langkah yang sebenarnya paling bijaksana tentu saja harus menyediakan anggutan masal dalam jumlah yang besar dulu. Sesuai dengan SPM. SPM itu standar pelayanan minimal itu ada diatur bahwa setiap penumpang harus mendapatkan layanan bas paling lama itu 7 menit. Atau itu pada jam sibuk pagi dan sore atau 15 menit pada saat jam sibuk. Tetapi kan itu belum ada realita yang terbukti di lapangan pengukuran atau survei secara objektif apakah SPM tersebut sudah tercapai atau belum. Ini belum ada, sehingga di sisi lain ketika SPM atau layanan besi tersebut belum terpenuhi, tetapi masyarakat sudah di istilahnya dikendalikan, dilarang menggunakan kendaraan pribadi secara objektif itu ada unsur kepemaksaan yang kurang adil sebenarnya. Tetapi ya secara umum ya apa boleh buat karena kadang kan memang itu dilakukan secara paralel ya. Artinya ada push, ada pull, itu dilakukan secara paralel sehingga kedepannya diharapkan parkir, permasalahan parkir ini tidak menambah rumit persoalan karena eksesnya tersebut. Karena ketika dia parkir di badan jalan terpaksa kapasitas jalan yang digunakan untuk berlalu lintas termasuk oleh anggota umum menjadi berkurang. Ini kan ini sebenarnya ya seperti saya bilang tadi awalnya, buah sima lekaman sebenarnya. Tetapi memang paling ideal adalah menyediakan anggota umumnya dulu. Oke baik. Pak, kan sudah dilakukan ujian coba nih seminggu ini ya. Dari yang telah dilakukan, ada tidak kelihatan kendala-kendala dan mungkin kendala-kendala yang bisa disampaikan ke masyarakat atau apa masyarakat juga jadi saling bahu-membahu begitu lah katakan ya. Karena banyak sekali permasalahan tapi dari seminggu bisa dilihat ternyata nyatanya kendala paling titik terbesar adalah di bagian mana saja. Baik, untuk penertiban parkir liar memang... Ini 8 September ya Pak? Iya, kemarin kita mulai. Berarti 2 hari bukan seminggu ya. Iya, 2 hari bahwa masyarakat sekarang sudah berkurang untuk parkir di lokasi-lokasi yang kami tertibkan. Oleh sebab itu hari ini kita melakukan perluasan wilayah. Tadi kita operasi di Gajah Mada, kemudian sebagian di R.E. Marta Dinata. Artinya bahwa seperti di kawasan Beos, Kota, kemudian Tanah Abang dan Marunda itu sudah menurun pelanggar parkir liar. Nah, oleh sebab itu upaya ini akan kita perlu sesuai dengan areal ataupun identifikasi lokasi-lokasi lahan parkir yang sudah ada selama ini. Ini ada sekitar 55 lokasi yang akan kita tindak. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Jakarta sebenarnya dalam penyediaan angkutan umum itu sudah cukup masif. Sebagai contoh kita sudah punya 12 koridor dan koridor busway itu merupakan koridor terpanjang di dunia. Artinya bahwa Jakarta sudah berusaha untuk menyediakan layanan angkutan umum yang baik. Hanya saja pertumbuhan kenderaan pribadinya yang luar biasa masifnya yang tidak bisa dikendalikan ini menjadi problem yang luar biasa dan tentu saja perlu campur tangan pusat untuk bisa melakukan penataan ini secara keseluruhan. Jakarta dalam skala mikro berusaha untuk memberikan layanan terbaik buat warganya dengan kita menertibkan parkir liar tentunya. Artinya kemacetan di kawasan yang disebabkan oleh parkir liar dengan kita tertibkan itu menjadi lalu lintasnya menjadi lancar kira-kira begitu. Nah untuk itu saya menghimbau kepada warga Jakarta apabila Anda ingin beraktifitas maka yang pertama gunakanlah angkutan umum yang sudah ada. Banyak angkutan umum yang sudah kita integrasikan dengan pusat-pusat kegiatan maka itu Anda bisa jadikan alternatif pilihan. Dan apabila Anda ingin menggunakan kenderaan pribadi maka parkirlah di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan. Demikian Mbak Irak. Baik, terima kasih Pak Safin, Mas Izul. Walaupun sangat singkat mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang begitu ya. Terima kasih telah hadir di berita satu. Ya Pak Mirsa itulah dialog jurnal siang kali ini kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!